Hai kelihatan banget ya panelnya kotor nah seharusnya sih sebulan sekali gitu ya disiram dibersihin dicuci panelnya biar debunya pas hujan itu hilang tidak nempel di permukaan si panel kan nanti bakal menutupi ya proses ininya kali ya pencahayaannya Oke kita turunkan yang mana dulu nih ini dulu deh sisi sini saya turunin panel kedua udah berhasil kita cabut mudah-mudahan gentengnya enggak retak nih ketibaan 80 ya tuh dari permukaan panel ini hitamnya kayak gini nih mehong nah yang ini nih agak beda nih warnanya ya yang satu agak putih-putih nah ini MC4 nya agak masalah bukan agak masalah agak berbeda gitu ya kalau yang sebelumnya kan putih dua-duanya nah yang ini udah mulai agak warnanya memudar kemungkinan ini yang kena kondensasi air atau apa nih kemungkinan harus kita bongkar apakah bener udah mulai kena korosi yang kanan sih masih putih biasa nah yang disini nih yang satu lagi yang mencurigakan nah kalau kayak gini nih ini warnanya sama semua oke deh lagi ngecek panel apakah ini yang disebut dengan snail track Hai kita Hai helpful Jadi dengan kita nuhmm kondisi panel jadi kita lebih merasa Confidence gitu ya Dengan Apakah masih layak Atau tidak ini panelnya Atau sudah mulai ada Sesuatu yang mencurigakan Oke panel yang kedua Ada snail tracknya Satu yang agak jelas Satu lagi di atas Nah kalau yang ini masih Tipis snail tracknya ya Kalau yang ini sudah mulai Agak seperti ini Nah ini Kalau tidak dilap-lap Gini Ciri panel yang tidak pernah dimandikan Jadi nempel Debu-debunya Nempel di panel Nah yang jadi masalah Kalau si panelnya itu Di Apa namanya Dipasang permanen ya Gak bisa diturunin Gini nih Kalau dipasang permanen ya Harus pintar-pintar Ngelap-ngelapnya Oke Baru tiga yang saya turunkan Sekalian buat Ngecek Nasib panel Setelah satu tahun Di atas genteng Kayak apa sih ya Yang sudah kebelet Pengen punya PLTS Tapi belum Apa namanya Belum sempat beli panel Gitu ya Ini ada informasi Terbaru Yang didapat dari grup Nah Mengenai kewajiban Dari para Seller Ataupun produsen Panel surya Untuk Mempunyai label S&I Di Di produknya Jadi kayak gini nih Kayak S&T Solar ini Kalau kita Perhatiin Dia Labelnya cuma Labeling Produk doang Gitu ya Mungkin barangnya Dari Cina Langsung ditempelin Merak lokal Gak ada Stiker S&I nya Nah Ini harus Diwaspadai nih Karena Begitu Ada stiker S&I Itu efeknya nanti Harga panel Jadi Naik Padahal dari Kualitas barangnya Ya sama ya Ya gitulah Dipalakin lagi ya Katanya disuruh Berhalih ke Energi Terbarukan Tapi Dibebani lagi Nah ini contoh Panel yang Saya beli ini Belum ada Kewajiban Aturan baru Mengenai Wajibnya Panel Ber Stiker S&I Jadi nanti Kalau mau beli Panel Buat Panel itu Bisa Dipertanggungjawabkan Gitu ya Dipertanggungjawabkan Dalam arti Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Belilah Panel yang ada Logo S&I Karena kalau Barang seperti ini Kita Biasanya ya Impor langsung Dari luar Kalau penjualnya Recommended Alhamdulillah Tapi kan kadang Ada juga yang Yang Apa namanya Yang penjualnya Ya Datang dan pergi Gitu Tidak memikirkan Untuk jualan Dalam jangka Panjang Cari Merk-merk yang Memang terpercaya Dan mempunyai Lini produk Yang banyak Gitu ya Jadi kalau Kita nemu Merk Panel Merknya itu Cuma di panel Aja Produk lain Gak ada Nah itu Salah satu Indikasi bahwa Merknya itu Cuma untuk Hit and run Saja Gitu ya Tapi kalau Merknya Misalkan Merk di panel Ada Di baterai Aki PLTS nya Dia ada Di inverter Dia juga ada Berarti Merk tersebut Bener-bener Serius Untuk Terjun di Bisnis Jualannya Gitu ya Bukan yang Cuma Ngecap Label Doang Gitu Itu Poin-poin Yang mungkin Bisa Dicatat Sebelum Kita memilih Panel Yang Memang Yang dari luar Yang murah Gitu ya Dari Cina Dari Tiongkok Ini lebih Murah Daripada Produk Produk Lokal Gitu Oke Kita lap-lap Ini Kotornya Cuma Debu Jadi Kita Cek Kasat mata Tidak ada Titik-titik Yang Overheat Titik-titik Yang Apa Bekas Kayak Kesolder Gitu ya Jadi Alhamdulillah Nih Panel Kedua Masih Oke Kecuali Yang Tadi Di Depan Kita Temukan Ada Snail Track Nah Ini Yang Satu Sisi Mulai Agak Beda Warna Jalur Jalur Siput Ini Bodi Bodi Belakang Yang Udah Kita Lap-lap Dan Yang Masih Kotor Jadi Bodi Belakang Kotor Karena Debu Aja Ya Masih Oke 80 70% Masih Bisa Kita Kondisi Mungkin 70% Masih Bisa Kita Gunakan Buat Setahun Kedepan Oke Dua Panel Sudah Kita Inspeksi Kondisinya Sekarang Panel Yang Ketiga Mudah Mudahan Minor Juga Cacat Kelihatannya Memang Untuk Panel-panel Yang Harga Murah Meriah Itu Diindikasikan Snell Track Itu Sesuatu Yang Banyak Kejadian Tapi Lebih Enak Sebetulnya Dengan Harga Komponen Elektronik Itu Biasanya Makin Canggih Makin Murah Jadi Kalau Kita Berpikir Ini Cuma Berumur Dua Tiga Tahun Masa Pakainya Dengan Harga Yang Lebih Murah Mudah Mudahan Kita Beli Yang Baru Jadi Lebih Baru Daripada Puluhan Tahun Tapi Apa Namanya Ya Meragukan Diri Sendiri Meragukan Dalam Arti Ya Benar Nggak Sih Lama Nah Itulah Kalau Murah Seperti Ini Kalau Mahal Bisa Puluhan Tahun Katanya Garansinya Tidak 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 panel ketiga udah kita lap-lapin dan udah kita inspeksi ngasal-ngasal aja ya so tewa aja inspeksi-inspeksi saya juga nebak-nebak apakah yang seperti tadi nih mana tadi apa garis-garis itu memang yang disebut sebagai snail track atau enggak ya walau alam ya Nah ini garisnya nih Nah apakah ini garis-garisnya itu snail track atau apa Nah saya juga kurang paham juga ya cuma buat teman-teman yang mungkin baru beli panel akan beli panel nah ketika panel sampai di rumah coba dicek panelnya mulus atau ada garis seperti ini nah ini adalah contoh panel yang udah setahun bertugas di planet Bekasi eh panel merek ST solar harganya paling murah dulu jadi saya beli yang paling murah enggak yang paling kualitas bagus karena enggak kebeli jadi saya cari yang murah aja yang penting bisa belajar PLTS nah ini jelas nih Nah apakah ini yang disebut sebagai snail track kalau dia snail track berarti nanti kita akan pantau untuk tahun pertama udah muncul snail track eh nanti ya kalau ada umur kita cek lagi tahun depannya di imlek tahun depan oke di belakangnya tipenya mono kristalin panel yang ketiga mereknya ST solar panel lama belum ada label SNI jadi mungkin kalau teman-teman beli di tahun 2021 eh para penjual panel surya diwajibkan untuk menyertakan label SNI juga jadi nanti di panel belakangnya ini bakal banyak stiker gitu ya satu stiker kalau misalkan dihargai 100 ribu 200 ribu harga panelnya jadi nambah ya ya itulah nasib jadi warga 062 terima aja ya nasib nasib nah panel yang eh panel MC4 yang seperti ini nih yang kebuka enggak kehalang panelnya mungkin lebih rentan berisiko kena hujan kena panas dan oke panel keempat kita turunkan jadi saya naro panelnya cuma diganjel pakai baja sepertiannya ya baja ringan doang ya nah kayak gini doang nih selamat menikmati 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 jadi ini 2 tahun sudah dibeli tapi nganggur di gudang saya tidak berani pasang belum tahu cara pasangnya dan setelah kasus PLN blackout barulah saya berani untuk nyoba-nyoba si panel surya ini jadi ini secara tahun produksi ini mungkin sudah lebih di atas 3 atau 4 tahun kita cek dari atas ke bawah dari bawah ke atas ini apa nih ini kayaknya saya enggak nemu snail track ini mulus nah kayaknya ini contoh panel yang kalau yang harganya agak lebih mahal itu kualitasnya memang lebih oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati